Oke, baik. Nah, sekarang judulnya kita kuliah yang pertama dulu ya mengenai sampah dan pengelolaannya. Teman-teman kalau melihat gambar yang ada di hadapan teman-teman sekarang, ketika kalian buang sampah, kalian mungkin hanya melihat rumah kalian itu sudah bersih. Tapi kalian tidak tahu kelanjutan sampah kalian itu akhirnya terbawa kemana. Nah, tahun lalu saya dan Bu Listi mengajak mahasiswa mata kuliah biologi lingkungan kita datang ke TPA Piyungan. Nah, sayang sekali tahun ini karena pandemi, jadi kita tidak bisa ke Piyungan, tapi saya sudah berhasil merekam beberapa video kondisi di sana. Mungkin nanti teman-teman sedikit banyak bisa membayangkan kondisi di sana ya. Jadi hari ini kita akan bahas dua materi sekaligus, minggu depan kalian presentasi. Oke, sampah. Sampah itu apa? Nah, di dalam undang-undang di negara kita, di Republik Indonesia, sudah ada undang-undang sendiri yang mengatur mengenai sampah dan juga pengelolaannya. Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, lengkap sekali. Ada 49 halaman di undang-undang ini. Kalau teman-teman nanti tertarik penelitian mengenai sampah, apapun ya, mau di ekologi, mau di mikronya, mau di entomologi, ataupun bahkan ke bioteknya, kalian wajib sekali membaca undang-undang ini sampai tuntas. Karena di sini menjelaskan sekali apa itu sampah, apa akibatnya kalau sampah menumpuk, apa yang menyebabkan sampah menumpuk ya. Bahkan di halaman pertama saja sudah ada di sini beberapa sebab kenapa sampah itu menumpuk. Yang pertama karena ada pertambahan penduduk. Yang kedua adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang sekarang sangat konsumtif. Apa-apa harus beli. Beli pun barang itu tidak bisa eceran. Semua barang yang ada di supermarket atau di toko semua dibungkus secara cantik. Dan bungkusnya itu semuanya pasti dari plastik. Karena diharapkan produk yang ada di dalamnya itu awet dan tahan lama. Oke? Dan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Nanti akan saya ceritakan memang yang berwawasan lingkungan seperti apa. Dan akhirnya 49 halaman Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ini lengkap membahas mengenai sampah. Sampah itu adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia. Atau proses alam yang berbentuk padat. Kalau kegiatan sehari-hari kan kalian setiap hari beli makan. Apalagi yang anak posan beli makan. Makanannya dibungkus kertas, coklat, kemudian ditenteng pakai plastik. Atau kalau kalian go food, pasti beberapa tempat makan itu membungkus pakai sterofoam. Kemudian pakai plastik lagi kantong. Atau kalau yang sekarang agak go green, pakai box yang dari kertas. Tapi tetap dibungkusnya, abang gojeknya, abang go foodnya, bawanya pakai kresek. Nah, akhirnya semua itu terbuang. Karena kalian nggak mungkin makan bungkusnya. Kalian nggak mungkin makan kantong kreseknya. Semua pasti terbuang. Kadang kalian gunakan kembali, tapi gunakan kembalinya pun juga sedikit ya. Nah, sampah di sini kita fokuskan yang padat. Kalau cair, itu namanya limbah cair. Ya, kalian sudah belajar dulu sebelum UTS. Kemudian pengelolaan sampah itu adalah kegiatan sistematis menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengurangi dan harapannya bisa menangani sampah. Permasalahan-permasalahan ditimbulkan oleh sampah. Oke. Nah, siapa yang hadir di sini? Kalau kalian bisa ceritakan, ada dua jenis sampah, ada organik, ada anorganik. Ada yang mau cerita? Apa bedanya? Dari pemahaman teman-teman. Silahkan. Ada yang mau cerita? Organik dan anorganik? Halo, suaranya kedengeran nggak nih saya? Organik dan anorganik apa, teman-teman? Boleh, boleh sebutkan nama dulu. Saya Mei, Bu. Oke, Mei. Gimana Mei? Apa bedanya? Kalau sepemahaman saya, sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup, Bu. Jadi, bisa jadi itu sisa-sisa sayuran, kemudian tanaman dan sebagainya. Atau mungkin makhluk hidup yang lain, mungkin. Kemudian, kalau sampahan organik yang pastinya bukan berasal dari makhluk hidup, Bu. Kalau dia nggak berasal dari makhluk hidup, dia bisa teruraikah? Ada dua kemungkinan, Bu. Bisa jadi bisa dan bisa jadi tidak bisa. Oke. Kalau organik contohnya apa? Mungkin selain Mei, yang lain boleh. Yang organik dan anorganik contohnya? Silahkan sebut namanya dulu. Coba menjawab, Bu. Boleh sebut namanya, Bu. Oke, Mbak. Golin. Kalau yang organik itu contohnya seperti sisa konsumsi kita sehari-hari. Kita kan biasanya kalau konsumsi nggak selalu, kadang menyisakan. Misal nasi, seperti itu, Bu. Itu termasuk yang organik. Teruskan tulang-tulang ikan, sayur-sayuran, sisa potongan sayur. Sedangkan kalau anorganik, itu seperti wadah-wadah yang sering kita gunakan. Khususnya sekarang yang banyak plastik, ya, Bu. Terus. Lebih banyaknya sih plastik, sih, Bu. Kalau ke anorganiknya. Terus besi-besi juga, gitu. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, baik. Mei sama Mbak Golin sudah bisa membedakan, ya. Intinya sebenarnya seperti ini. Kalau tadi Mei bilang organik dari makhluk hidup, kalau dia dari makhluk hidup, makhluk hidup itu kan tersusun dari senyawa-senyawa organik, organik kompleks. Nah, ketika dia tersisa, kemudian dibuang ke alam, otomatis pasti tanah, apalagi terbuang ke tanah, ya. Otomatis tanah itu pasti bisa menguraikan lagi dengan bantuan dekomposer yang sudah kita pelajari selama matahulah ekologi. Ya. Dan dia akan terurai lagi ke alam. Tapi kalau anorganik, itu biasanya dibuat dari bahan-bahan yang sintetis atau yang tidak alami. Memang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya polimer. Polimer-polimernya plastik. Jadi, plastik itu tersusun dari banyak sekali monomer. Kemudian digobung akhirnya jadi polimer. Dia sengaja dibentuk oleh manusia. Seperti misalkan polietilen, polisterelin, gitu ya. Nah, polimer-polimer ini dibuat di pabrik, dipadatkan, jadilah plastik. Kemudian ada beberapa juga senyawa, bukan, hasil-hasil tambang, misalkan ya, kayak besi, mangan, aluminium yang itu dicetak. Kemudian jadilah alat-alat yang sering kalian temukan sehari-hari seperti logam ataupun kaca dan lain sebagainya. Dan itu kalau masuk ke alam, sulit sekali terurai. Apalagi plastik. Plastik juga sulit sekali terurai. Karena apalagi dia dibuat sengaja oleh manusia. Bisa terurai besi, kaca, kemudian plastik bisa terurai. Tapi butuh waktu satu batang besi itu bisa sampai 400-500 tahun. Plastik pun sama. Ya, sehingga kalau kalian misalkan lihat di sungai-sungai, yang kebanyakan mengambang itu bukannya sisa-sisa nasi atau mungkin kotoran gitu ya. Tapi yang sering mengambang itu adalah plastik-plastik. Karena semua yang organik itu pasti sudah terulai oleh mikroba-mikroba yang ada di perairan. Yang di tanah pun juga sama. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, menurut Chapman, Chapman ini jurnal, bukan jurnal, buku. Chapman ini, dia bersama timnya banyak sekali, ada sekitar 20 orang, mendata hotspot sampah di Indonesia. Dia mendata bahwa ternyata Indonesia ini 60% masih organik sampah yang dibuang. Jadi, kalian itu, jangan berpikir sekarang sampah plastik itu mungkin setengahnya sampah. Enggak, sebenarnya sampah itu yang organik masih mendominasi. Tetapi karena sampah organik tadi bisa terurai, jadi yang kelihatan banyak menumpuk itu adalah sampah-sampah yang sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak. Hanya misalkan plastik 14%, kemudian ada logam 4,3%, kaca 1,7%. Tapi karena mereka sulit terurai, akhirnya mereka yang banyak menumpuk sekarang di mana-mana. Ya, di TPA, ya di sungai, di laut, dan lain sebagainya. Biasanya kita di Indonesia itu manajemen sampahnya masih sangat buruk. Kenapa? Karena kita tidak memisah. Kalau seandainya sampah organik itu tercampur dengan yang unorganik, padahal yang organik itu bisa diuraikan dengan bantuan mikroorganisme, akibatnya proses pembusukan yang terjadi di organik itu tidak bisa lepas benar-benar ke udara bebas. Tetapi dia tercampur akhirnya sama plastik-plastik yang membungkus. Akibatnya gas metan juga tidak bisa plong gitu ya, terurai dengan sempurna, tertahan oleh semua senyawa-senyawa anorganik yang membungkusnya. Maka dari itu, kalau kita buang sampah, kenapa bau? Ya, sebenarnya karena itu tadi ya, aktivitas yang tidak bisa terurai dengan sempurna. Oke, kemudian, Nah, ini ada masa pengurayan sampah. Kalau teman-teman lihat, kertas itu kan dari kayu ya, sebenarnya. Ya, dari proses membuat bubur kertas dari kayu, kemudian dicetak jadi kertas, karena asalnya aja dari bahan yang apa namanya ya, organik, maka dari itu 2 sampai 5 bulan saja sudah bisa terurai. Nah, coba teman-teman lihat di sini seperti kantong, ini kantong plastik maksudnya kresek. Kresek itu butuh puluhan tahun untuk bisa terurai. Apalagi baterai, ratusan tahun. Aluminium juga ratusan tahun. Botol plastik. Kenapa botol plastik sama kantong plastik beda, Bu? Karena polimer pembentuknya beda. Kalau botol plastik, ini polimernya yang tebal. Seperti misalkan polietilen yang high density. High density itu kepadatannya tinggi. H-D-P-E itu pembentuk botol-botol plastik. Kalau kalian pegang botol plastik kan juga tebal ya kerasa. Tapi kalau kresek, itu yang low density. L-D-P-E L-D-P-E Low density polietilen. Sebenarnya polimer-polimer plastik banyak, nggak cuma polietilen aja. Ada sekitar 20 polimer plastik. Tapi yang paling terkenal adalah polietilen. Koran, karena dia juga dari serat, kayu ya. Jadi cepat terurai. Plastik di sini maksudnya mungkin plastik bungkus botol-botol ini make D gitu ya. Kalau kalian suka beli. Sterofoam itu bahkan sampai tidak bisa terurai ya. Jadi kalau kalian beli makanan, ini saya sedikit menyarankan beli makanan yang dia tokonya pakai sterofoam, coba berusaha kurangin. Karena kalian sedang membuang sesuatu yang tidak bisa diuraikan di alam sebenarnya. Oke, bahaya sekali. Nah, pengelolaan sampah di Indonesia itu jarang sekali kita yang mencoba mengkompos di tingkat rumah tangga. Ada di sini anak kosan yang sudah punya lahan buat mengkompos saya yakin pasti masih belum ada. Di antara kalian 100% saya yakin masih membuang sampah itu ke tempat sampah. Lalu kalian buang ke tempat sampah di depan kosan yang paling besar lalu dalam sekejap mungkin dalam sehari pasti sudah hilang karena diambil oleh tukang sampah. Dan sebenarnya ujung-ujungnya adalah ditimbun di TPA. Oke, ada beberapa mungkin yang masih tinggal di mana ya, di desa gitu ya karena tukang sampah itu jarang masuk karena memang biasanya habit di sana itu kan ketika ada sampah dibakar. Nah, akhirnya di sini bakar juga lumayan cukup tinggi. Beberapa dikompos dan didaur ulang tetapi memang ini biasanya ketika sudah dibuang oleh tukang sampah masuk ke tempat penampungan sementara baru diolah oleh beberapa pihak staff di tempat pengelolaan baru dipisah yang bisa masih didaur ulang didaur ulang yang bisa dikompos dikompos. beberapa diantaranya dikubur. Oke, nah, di sini di kertas saya sudah cerita ya mengenai import sampah. Dengan kondisi Indonesia yang masih belum bisa memanage sampah, kita ternyata ada import sampah. Ada yang mau cerita? Dirangkum saja mengenai import sampah. Silahkan. Boleh sebut nama dulu. Apa yang kalian pahami dari import sampah? disini ada 90 sudah 100 orang. Ayo segera. Halo? 100 orang? Tidak ada yang mau ngomong? Mau coba, Bu. Boleh, silahkan. Siapa? Afnan, ya? Oke, Bu. Oke, silahkan Afnan. Baca segini saya baca, Bu. Kalau import sampah itu adalah jadi pengiriman sampah dari luar negeri ke Indonesia secara ilegal. Kenapa? Nah, kalau kenapanya karena ilegal jadi waktu dikirim itu gak tahu, Bu. Maksudnya tiba-tiba harus sampai di Indonesia terus waktu dilakukan sidak nyata di beberapa negara seperti Inggris terus Amerika terus Australia itu melakukan pengiriman sampah ke Indonesia yang dalam bentuk kontainer dikirim dengan kapal-kapal. Nah, plastik dan sampah yang dikirim ini kebanyakan adalah sampah-sampah yang terkonominasi limbah B3, Bu. Iya. Nah, untuk menanggulangi ini, kan B3 itu merupakan sampah yang berbahaya dan beracun. Apa kita coba melakukan regulasi untuk mengirim kembali ke negara-negara yang mengimport sampah secara ilegal? Oke. Oke, terima kasih Afnan. Tadi kata Afnan adalah pengiriman sampah. Indonesia itu memang sudah terkenal ya di dunia ya, karena kita ini habitnya buruk, ya sudah sekalian aja kita jadi tempat buang sampah. Jadi sebenarnya kalau tadi kata Afnan ilegal, sebenarnya tidak ilegal Afnan. Jadi, beberapa industri banyaknya di Jawa Timur, itu mereka banyak sekali industri-industri daur ulang plastik, daur ulang kertas. Jadi, misalkan mereka mau buat baskom, baskom itu kan dari plastik ya, atau mau buat kresek, kresek, kantung kresek yang hitam, itu kan sebenarnya hasil mendaur ulang plastik-plastik yang warnanya putih-putih, karena biasanya plastik putih itu yang pertama kali dibuat, kemudian kalau dia bisa didaur ulang, akhirnya paling yang jelek kualitasnya itu yang hitam. Nah, kalau di Indonesia sendiri, mereka sulit mendapatkan bahan baku. Kenapa? Karena plastik yang dibuang oleh masyarakat Indonesia itu banyak yang sudah tercampur oleh sampah yang organik, sehingga plastiknya itu nggak bersih. Nah, kalau plastik itu nggak bersih, industri-industri di Jawa Timur yang mengolah atau mendaur ulang sampah plastik itu, mereka akan kesulitan. Mereka harus ngebersihin dulu berapa ton plastik yang harus mereka bersihkan. Apalagi kertas, pendaur ulang kertas. Kertas di Indonesia mana sih yang bersih? Semua kertas itu kan kertas bungkus makanan yang sudah basah dan lain sebagainya. Nah, beda kalau di luar negeri. Di luar negeri itu benar-benar semuanya itu dipisah. Saya cerita pengalaman, ketika saya dulu sekolah di Jepang, hari pertama saya masuk ke Jepang, saya sudah harus ke kantor, mungkin di sini kayak kantor kecamatan kali ya. Dan di situ saya langsung dibikin KTP, dan yang pertama kali diajarkan mereka adalah cara memilah sampah. Saya dikasih poster besar. Di situ saya dikasih tahu bahwa setiap hari kamu buang sampah. Tapi sampah yang dibuang adalah sampah-sampah yang sudah harus dipilah. Misalkan sampah organik nanti boleh dimasukin ke kresek misalkan ya, boleh. Tapi kayak dus, kemudian botol plastik, botol minum kemasan, bekas susu, bekas jajan, kaca, itu semua harus dipisah. Dan misalkan kalau mau buang dus, dus, bekas, bungkus sesuatu, itu cuma bisa di tanggal 5. Jadi, ketika tanggal 5, truk yang datang itu sudah beda truk, truk-truk yang hanya mengumpulkan dus. Kalau mau buang kaca-kaca, cuma bisa tanggal 10. Jadi, di rumah itu kita sudah nimbun, nimbunnya pun dipisah. Akibatnya apa? di negara-negara maju seperti misal Amerika, Inggris, Eropa, atau negara maju yang di Asia, mereka semua sampahnya bersih. Kalau mereka ada plastik, plastik itu dibuang, saya ingat setiap hari minggu. Plastik itu maksudnya plastik kresek yang bersih, bukan yang kotor. Yang kotor boleh satu buat nampung yang organik, sehingga mereka enak kan tinggal buka kresek, buang, nanti buat kompos. Tapi plastik-plastik yang lain yang tidak terpakai harus dipisah dalam keadaan bersih. Akibatnya pabrik-pabrik yang ada di Jawa Timur, mereka itu senang kalau memesan sampah dari luar negeri karena bersih. Mereka tinggal pesan, nanti datang beberapa kontainer, sebenarnya kontainer ini harusnya nanti dikirim lagi ke Jawa Timur, kemudian sampai ke beberapa industri tersebut, akhirnya industri tersebut tidak perlu bersihin, tidak perlu ngolah lagi tinggal dipakai. Tapi ada beberapa hal yang memang nakal negara-negara maju ini lakukan ke Indonesia. Karena tahu Indonesia ini senang banget mesen sampah, akhirnya beberapa limbah-limbah B3 yang sebenarnya tidak dipesan, itu ikut tercampur di sampah-sampah tersebut. Nah, ketika pihak Beacukai mencoba membuka, sebenarnya pengiriman sampah ini sudah lama ya, sudah 10 tahun terakhir. awal-awal oke masih bersih, tapi ketika 2012 ini mulai ada kasus 89 dari 113 ternyata ada besi-besi bekas yang terkontaminasi limbah B3. Kalau sudah terkontaminasi limbah B3 itu tidak sesuai request pesanan industri yang ada di Jawa Timur. Dan ternyata banyak sekali negara maju yang mendapat pesanan dari industri-industri yang ada di Indonesia itu masih nakal menyelipkan limbah-limbah B3. Karena limbah B3 itu kalau mau diolah mahal biayanya. Kalian mungkin saya nggak tahu sudah diajarkan IPAL belum ya oleh Buristi sebelum UTS. Halo? Sudah diajarkan belum? Belum ya? Belum ya? Belum ya? Wah, harusnya sudah. Kita coba minggu depannya saya coba ceritakan setelah kalian presentasi nanti saya ceritakan mengenai IPAL. Jadi kalau limbah B3 itu dia harus diolah diolahnya itu benar-benar di ruang khusus. Tidak bisa sembarangan dibuang. Misalkan kalian di lab kalau ada beberapa senyawa yang mengandung B3 itu nggak boleh langsung dibuang ke keran. Harus ada kantong-kantong kresek khusus. Apalagi di rumah sakit. Mungkin kalau kalian sengaja di rumah sakit ngeliat ya itu pasti ada beberapa kantong kresek yang beda. saja misalkan sampah dari pengunjung pasti yang sebelahnya nanti limbah-limbah jarum suntik atau bekas infus itu harus dipisahkan karena itu B3. Itu kurang lebih teman-teman ya. Dan yang paling mencengangkan itu ternyata di 2019 itu masih berlanjut. Di koran kompas itu hampir ketika bulan Juli ini dibahas setiap hari. Karena ini memalukan buat Indonesia. Nah teman-teman ketika kalian buang sampah ke tempat sampah. Setelah itu siapa sih yang ngambil sampah kalian? Selain May, Golin, Afnan. Coba yang lain suaranya. Habis itu dibuang kemana? Ijin menjawab Bu Taskiyah. Oke Mbak Taskiyah kemana? Setelah kita buang ketang sampah itu nanti akan diambil sama petugas kebersihan diangkat ke mobil sampah lalu dibawa ke penimbunan TPA. TPA. Oke Mbak Taskiyah terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain yang mau memberikan pendapat di hand out sudah saya ceritakan alul. Setelah buang sampah tadi Mbak Taskiyah bilang langsung ke TPA. Ada yang lain mungkin? Sebelum ke TPA ada dulu tempat pembuangan. Siapa itu yang sudah ada suaranya? Sebutkan nama. Halo? Ijin menjawab dulu. Oke siapa namanya? Eli. Oke Mbak Eli gimana? Jadi dari PDF itu yang Ibu kirim di situ dijelaskan kan kalau kita pertama kan kita ada tempat sampah di rumah nah setelah itu di setiap desa biasanya ada tempat penampungan sampah sementara atau TPS nah kalau sampah semua rumah sudah terkumpul di TPS kemudian akan diangkut oleh truk-truk besar untuk dibawa ke TPA nah biasanya di TPA itu kan open ini ya Bu apa di tempat terbuka jadi kalau sudah tertumpuk banyak itu bisa menghasilkan baunya sangat menyengat dan juga ada air lindi yang dapat mencemari yang dalam TPA tersebut. oke betul ya Mbak Elin ya jadi ketika kita buang sampah itu kan pasti diambil ya sama petugas sampah biasanya pakai gerobak atau mungkin ada yang sudah pakai truk gitu ya dan biasanya itu akan dibuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS jadi terutama yang masih pakai gerobak itu pasti mereka membuangnya ke TPS dulu tempat pembuangan sementara ada di mana TPS biasanya kalau kalian rumahnya perumahan mungkin di depan perumahan atau kalau kalian cek di RW tiap RW mungkin ada satu atau mungkin di satu kelurahan ada satu satu desa ada satu kalau TPS itu lingkupnya kecil buat mengumpulkan di area yang tidak terlalu luas kemudian nanti baru oleh truk-truk dari Dinas Lingkungan Hidup nah ini baru sudah Dinas Lingkungan Hidup sudah masuk di sini ya itu yang di TPS itu dibawa semua itu baru menuju ke TPA atau tempat pembuangan akhir kalau dulu mungkin kita sering bilang TPA kalau sekarang beberapa pemerintah di undang-undang tadi 2008 sudah bilang bahwa sudah tidak boleh kita bilang TPA tapi harus TPST tempat pengolahan sampah terpadu karena harusnya bukan hanya dibuang tapi juga diolah sampah-sampah tersebut nah kalau teman-teman lihat di sini di undang-undang nomor 18 tahun 2008 tadi ya tempat penampungan sementara atau TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu ya atau TPST tadi TPST itu biasanya tempat buat ngumpulin sampah buat memilah buat digunakan ulang di daun ulang pengolahan atau bahkan pemrosesan akhir kalau beberapa negara maju itu sudah membakar kemudian uap panasnya itu bisa menjadi energi yang bisa dialirkan ke rumah-rumah biasanya untuk menghangatkan ketika musim dingin nah ya kalau di Indonesia memang TPST-nya itu masih sangat terbatas sekali oke nah disini ada beberapa pihak yang mengolah membantu mendistribusikan sampah yang pertama ada DLH Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup itu sangat berperan penting disini karena mereka itulah yang membuang membuang sampah yang ada di TPS menuju ke TPA atau mengantarkan melalui truk-truk sampah ada beberapa misalkan kalau kalian hidup hidup tinggal di kota besar Jakarta Surabaya itu beberapa taman-taman kotanya itu kan sering disapu biasanya sama petugas yang berbaju khusus kalau di Jakarta kan pasukan orange ya nah itu mereka langsung dari DLH untuk kawasan publik mereka yang langsung membersihkan tapi kalau di perumahan ya tiap perumah yang harus membersihkan nanti ada petugas tukang sampah yang mungkin dibayar oleh RW nah mereka mengumpulkan di TPS tapi nanti dari TPS ke TPA atau ke TPST itu sudah DLH yang mengatur nah kalau di Surabaya bukan DLH namanya DKRTH Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau jadi DLH ini masih baru-baru memang zaman dulu itu mungkin namanya masih Dinas Kebersihan ya tapi sejak 2018 2017 hampir satu Indonesia yang mengurus sampah itu DLH Dinas Lingkungan Hidup biasanya tidak hanya Kebersihan tapi juga Ruang Terbuka Hijau nah kalau Dinas Pekerjaan Umum di sini tugasnya adalah memastikan adanya tempat buat TPA-nya jadi kalau TPA sudah semakin penuh mau diperluas kawasannya biasanya mengurus nanti Dinas Pekerjaan Umum membeli lahan nanti kalau sudah oke sudah siap digunakan DLH sudah diserahkan ke DLH DLH lah yang digunakan untuk bisa membuang sampah di situ atau menampung menampung sebagai tempat TPST-nya oke nah di tempat pembuangan akhir itu ada dua tipe yang pertama ada open dumping open dumping ini terbuka truk datang buang truk datang buang paling di tekan-tekan aja sama si ini siapa sih bilangnya ya truk apa ya bulldozer ya atau apa sih ya untuk mengatur hanya itu saja tetapi semua serba terbuka akibatnya apa disini semua sarang kuman sumber gas CH4 sumber gas rumah kaca itu pusatnya ada di TPA oke nah di undang-undang tadi nomor 18 tahun 2008 sebenarnya sudah ditegaskan tidak boleh ada TPA yang terbuka open dumping semua harus diubah menjadi sanitary landfill apa sanitary landfill semua sampah itu harus ditimbun bisa ketika ditimbun habis itu ditutup oleh plastik biomembran geomembran harapannya apa semoga gas CH4 atau gas metannya itu bisa tertampung kemudian ada pipa-pipa untuk menangkap dialirkan sehingga jadi kayak biogas raksasa nanti gas metannya ini bisa buat menyalakan kompor di rumah-rumah atau bisa di convert pakai genset kemudian jadilah listrik atau yang sekarang terkenal di Indonesia ditimbun dengan tanah walaupun ditimbun tanah juga banyak pipa-pipa di sini yang menyalurkan gas-gas CH4 oke nah sekarang di undang-undang 2008 itu mengatakan bahwa semua TPA harus berubah jadi sanitari landfill tapi ternyata menurut kompas yang saya baca di tahun 2018 dari 300 TPA yang ada di Indonesia baru 15 yang berubah jadi sanitari landfill sisanya masih terbuka seperti ini ya akibatnya apa akibatnya sekarang Indonesia apa setiap kota itu pasti pusing karena TPA itu sudah terlampau penuh overload dan harus diperluas lagi memperluas TPA itu butuh berapa hektare lagi tanah padahal sekarang tanah itu sudah semakin sulit dicari tanah kosong maksudnya nah teman-teman saya ingin memutarkan video di sini sebentar ya saya mau coba di ini mengenai TPA bantar gebang sebentar ya saya coba men-setting bu ingin mohon maaf bu mau memotong ini bu di grup angkatan itu ada yang bilang masih banyak yang belum masuk bu gak bisa masuk soalnya kelasnya sudah penuh ini 86 oh 101 oh google meet itu berapa sih kalau saya google meet berarti cuman 100 ya ibu ya harusnya kalian seangkatan berapa ya 130 30-an oh 130-an wah berarti kurang banget ya selebihnya lihat rekaman aja gak apa-apa ya nanti tetap tetap bisa absen kok saya lagi mau coba ngatur speaker oke ada yang ingin saya tunjukkan tunjukkan ini masih terlihat gak ya PPT-nya masih bu nanti juga kedengaran suaranya gak kedengar suaranya gak teman-teman barusan gak ada bu gak ada gak ada bu itu masih masih belum tahu gimana caranya sih kalau disini tuh menampilkan suara oke lah gak apa-apa saya aja yang ngomong berarti ya jadi ini adalah TPA Bantar Gebang ada yang tahu TPA Bantar Gebang dimana terima kasih terima kasih ya udah ada tulisannya di atas jadi TPA Bantar Gebang ini adalah TPA yang menampung semua sampah dari Jakarta dan Bekasi Jakarta itu adalah kota yang paling tinggi membuang sampahnya sering sekali di beberapa koran kompas yang saya baca di tahun 2018 yang namanya permasalahan di Bantar Gebang ini masih sangat banyak tetapi setelah 2018 sampai sekarang ternyata Bantar Gebang itu perlahan-perlahan disulap ya jadi dulu ini Bantar Gebang itu dipegang oleh swasta sekarang sudah diambil alih oleh DLH kota Jakarta dan benar-benar DLH Jakarta itu menyulap Jakarta dan Bekasi ya itu menyulap TPA Bantar Gebang yang tadinya kumuh sekarang suasananya seperti ini teman-teman sambil kita lihat ya jadi di sini kita memperlihatkan TPST Bantar Gebang yang dikatakan green TPST ya luasnya kalian bisa lihat 110 hektare dan sekarang di setiap sisi-sisi Bantar Gebang itu sudah ditumbuhi oleh ruang terbuka hijau semua ditata sedemikian rupa supaya rapih tidak ada sampah belecetan RTH sengaja ditanam untuk mengurangi bau-bau ya jadi tanaman-tanaman nah ini Bantar Gebang zaman dulu sampai 2015 masih seperti ini teman-teman sekarang sudah disulap ini namanya Sanitary Landfill ya jadi ketika ada sampah datang kemudian langsung ditutup dengan tanah-tanah yang memang dibilangnya tanah merah ya karena memang kandungan mikroorganismenya juga tinggi sekarang sudah di dikelola oleh DLH dan ternyata disini banyak sekali tadi kan TPST tempat pengelolaan terpadu jadi nggak cuma buang sampah ada proses pengkomposan juga terutama sampah-sampah yang berasal dari pasar dan juga taman-taman ya kemudian nah jadi ketika sampah datang itu langsung ditutup ditutup oleh tanah ya kalian bisa lihat ini kalau apa ya di kalangan penggiat lingkungan bilangnya sekarang adalah TPST piramida karena bentuknya kayak piramida ya oke nah teman-teman ini adalah IPAL untuk air lindi jadi yang namanya sampah itu pasti lindinya banyak banget nah ternyata di Bantar Gebang ini sudah diolah supaya lebih bersih ketika terbuang ke sungai nah ini gas metan yang tadi ada di dalam apa piramida tadi itu dialirkan ada pipa-pipa nah ternyata ini sudah ada mesin untuk mengubah jadi listrik nah ini buat pengelolaan kompos jadi TPST Bantar Gebang ini sangat-sangat terpadu ya benar-benar TPST staffnya banyak sekarang dan juga truk-truk yang masuk keluar itu nggak ngantri kalau dulu waktu belum rapi pasti ngantri karena bingung gimana cara natanya kalau sekarang sudah ada blok-blok tersendiri yang memang sudah dirancang setiap harinya mana yang dibuka untuk buang sampah ditutup nanti blok yang lainnya untuk hari berikutnya dibuka kemudian sampah ditumput dan ditutup kemudian sampah juga ketika keluar itu pasti sudah harus dipastikan bersih lagi sehingga tidak membawa kuman-kuman penyakit yang tadinya mereka masuk TPA mungkin banyak virus banyak bakteri harapannya ketika truk-truk ini keluar sudah bersih lagi nah ini kepala dinas lingkungan hidup di DKI yang sangat terkenal karena Bapak ini yang memang sudah menyulap TPA Bantar Gebang ini oke saya stop dulu ada yang mau ditanyakan untuk TPST ya itu harusnya TPST Bantar Gebang dari video yang kalian lihat atau ada yang mau menyampaikan kesan-kesannya terutama yang tinggal di Bekasi silahkan atau adakah yang baru melihat pertama kali halo ibu mau tanya oke silahkan siapa agung bu silahkan agung bu kalau misalnya itu yang di Bantar Gebang itu kan seiring berjalannya waktu itu bakal semakin bertambah lagi nah itu tuh kalau misalnya dengan posisi tadi udah ada green-greennya itu apa poporan gitu nanti bakal ada perluasan lahan lagi apa apa enggak bu kira-kira kalau misalnya kalau itu saya kurang tahu ya agung ya tapi begini ketika sampah itu ditumpuk si tanahnya itu tadi saya bilang itu sudah jadi tanahnya itu diambil dari suatu lokasi dari pihak swasta yang menyiapkan dan memang tanahnya ini sudah diperkaya oleh mikroorganisme harapannya mikroorganisme ini bisa menguraikan sampah yang ada di dalam lebih cepat daripada kalau open dumping nah sekarang sudah dua tahun berlalu ternyata ketika ditutup dua tahun saja timbunan sampah yang tadinya tingginya sekitar saya lupa mungkin 40 atau 50 meter sekian ternyata tiap tahun itu turun katanya turun sekitar 5 meteran 5 meter kan lumayan banget ya nah itu menandakan bahwa mikroorganisme itu setidaknya bekerja nah harapannya kalau tanah itu TPST Bantar Gebang itu turun ketinggian tumpukan sampahnya kan bisa terus masuk-masuk harapannya tidak perlu memperluas area tetapi cukup tinggal menimbun saja ya ke atas kurang lebih seperti itu sih infonya ada lagi yang mau bertanya ada lagi yang mau bertanya teman-teman mau nanya bu oke silahkan siapa ini yoga bu oke mau nanya yang ibu bilang tadi tanah yang sudah mengandung mikroorganisme itu apakah terus-terusan digunakan untuk sampah tersebut atau nanti ada diolah untuk hal lain atau bagaimana bu kayaknya sih terus-terusan sih kalau seandainya tanah pertama kali dimasukkan itu kan dia kan sudah ada mikroorganisme sebenarnya tanah biasa pun juga udah banyak mikroorganismenya sih ya cuman mungkin ada tambahan EM4 atau apa saya juga kurang tahu sih belum baca infonya bilangnya itu tanahnya tanah merah yang kayak mikroorganisme kalau dia sudah tertumpuk apa menumpuk di atas sampah pasti mikroorganisme aktif sekali bekerja jadi nanti tinggal dibuka masukin sampah lagi tutup lagi karena disitu sudah ibaratnya kayak biang sudah ada biangnya mikroorganisme jadi hanya untuk memang menguraikan sampah menutup dan menguraikan kurang lebih gitu yoga berarti fungsinya untuk memang untuk menguraikan sampah yang ada di bentar lubang itu betul ada lagi yang mau bertanya seputar TPST bergaya sanitari landfill atau open dumping sudah tahu bedanya ya sekarang ya oke saya ingin melanjutkan saya ingin mengajak teman-teman kita ke TPA kebanggaan kita yaitu TPA piungan di Yogyakarta siapa yang sudah pernah ke TPA piungan siapa yang sudah pernah halo dari 100 orang sudah ada yang pernah ke piungan belum ibu belum ibu sayang banget ya harusnya kalian ke piungan nih ya bulan-bulan kemarin jadi TPA piungan ini ada di kalau kampus 4 UAD itu kan di ring road selatan kalian tinggal nanti jalan ke arah timur ketemu perempatan jiwangan lalu kalian ke selatan yang pernah ke rumah saya itu dari rumah saya tinggal lurus ke arah timur terus aja terus nanti disitulah tempat TPA piungan jadi kalau saya setiap hari itu selalu melihat ada truk besar lewat depan rumah depan komplek itu ya karena memang itu jalurnya mau ke TPA piungan TPA piungan itu luasnya 12,5 hektare dan ini sudah ada sejak tahun 1995 berarti sudah 25 tahun nah TPA piungan ini kalau dari jalan masuk kalau ini yang dari daerah pleret dari daerah rumah saya ya jalannya sini kalau ini kita bisa dari jalan Wonosari oke jalan Wonosari nanti nembusnya juga bisa ke sini nah di sini ini ada kantor ya tahun lalu ketika mahasiswa bioling ke sana kita disambut di kantor ya disambut kalian saya beri yang bagus-bagus ya padahal nanti kalau kalian lihat videonya lumayan sekali ya suasananya kemudian area masuk utama ketika tahun 1995 itu sebenarnya ke arah sini nah zona 1 ini yang pertama kali digunakan hanya saja zona 1 ini sudah off karena sudah overload kenapa karena ketinggiannya itu sudah hampir 60 meter jadi piungan itu dulunya daerah cekungan cekungan ke bawah yang kedalamannya itu sudah 40 meter ke bawah kemudian dibatasi oleh dinding kenapa zona 3 berhenti sampai sini karena ini sudah tebing tebing yang ke tebing gunung kidul ya jadi sudah tidak bisa lagi ya karena zona 1 sudah overload akhirnya diperluas ke zona 2 zona 2 sekarang juga sudah overload teman-teman sudah tidak bisa menampung lagi dan sekarang sudah beralih ke zona 3 zona 3 ini sejak 2012 sudah 8 tahun dan ini masih digunakan jadi kalau ada truk datang baik dari arah pereret maupun dari wonosari masuknya ke sini dan langsung ke bagian belakang ya buang ke sini tumpuk semua ke situ oke dan ternyata sudah ada area di sekitar sini itu untuk perluasan mungkin akan dibuka sekitar 2 sampai 3 hektare lagi ke sini 2 hektare mungkin ke sini kalau teman-teman lihat di sini ada jajeran hitam itu adalah kolam penampungan air lindi jadi di bawah sini jadi TPA piungan itu kalau kalian nanti main ke sana gerbangnya itu tulisannya TPST piungan karena apa karena di tahun 1995 piungan ini didesain jadi TPST yang harapannya sudah ada pipa-pipa untuk menyalurkan air lindi ke kolam sebenarnya di sini juga sudah ada tempat tapi ternyata DL hanya mangkrak ya jadi semua hanya jadi open dumping tidak jadi TPST kemudian air lindinya pun nanti akan saya perlihatkan videonya itu seadanya sekali dan kalau teman-teman lihat sebenarnya air lindi itu nantinya akan dibuang ke sungai opak dan itu membahayakan sekali ya buat sungai opak oke kita nah ini saya ada video TPA piungan itu terkenal sekali banyak sapi jadi banyak warga di sekitar TPA itu yang sengaja sapinya itu biar disuruh merumput kalau sapi sebenarnya itu kan merumput tapi kalau ini enggak mereka menyampah mereka dibiarkan jalan ketumpukan sampah makanan sampah saya sering bertanya kepada staff kalau lagi idul adha gimana dagingnya dibagi-bagi gitu kan dan ternyata ya memang dibagi-bagi akhirnya tapi memang hanya warga sekitar saja yang memang mau menerima ya warga di luar piungan itu sudah tahu kalau sapinya itu makanan sampah dan banyak yang enggak berani kalau saya tanya emang dagingnya fresh merah enggak katanya sudah hitam ya tapi bagaimana lagi disini enggak ada area merumput tapi biarlah sapi-sapi ini untuk makan sampah kita lihat videonya jadi ini saya jalan sama Mbak Nida kebetulan dia sedang penelitian mikroplastik di tanah dan air sumur di sekitar piungan ini adalah zona satu teman-teman jadi dari kantor saya jalan ke arah sini ini ini adalah zona yang ke bawah ini 40 meter ke atas katanya 15 sampai 20 meter di berapa titik jadi memang sudah off sudah tidak bisa digunakan lagi dan terbengkalai saja seperti ini kondisinya kalau kalian datang baunya luar biasa saya ya kalian bisa bayangkan ya kalau kalian buang sampah di rumah saja baunya seperti itu apalagi begini ini gunung sama gunung kidul tebing di sebelahnya juga tingginya hampir sama ini ini adalah zona satu ya dan saya sedang sama Mbak Mida ini sedang menuju ke air kolam sebenarnya kita mau lihat air kolam oke ini berarti sudah 25 tahun seperti ini kondisi disini nanti ada tempat buat air kolamnya nih daerah sebelah kiri jalan ini kemudian nah ini adalah zona tiga saya main ke sini ke belakang dimana setiap hari truk-truk sampah yang membawa sampah dari rumah dari kosan teman-teman itu berujungnya disini lihat banyak sekali sapi disini ya banyak pemulung pemulung banyak sekali ada ratusan karena mereka juga mencari mata pencaharian dari sini kalau ada plastik-plastik masih bersih diambil oleh mereka ini mereka TPA ini lagi ada proyek untuk membuat beton-beton di pinggiran supaya sampahnya tidak membludak ke sini ini sudah zona 2 ya ini saya kan mau keluar ke sini soalnya dan kalau kalian tahu ketika kami datang ke sana karena sedang ada proyek mau dibikin beton di pinggir-pinggir akibatnya banyak truk bukan truk apa sih mesin pengeruk untuk mengeruk sampah supaya nanti bisa ditimbun bisa dibuat beton itu luar biasa baunya karena dia mengeruk sampah yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di situ ya kemudian nah ini adalah kolam pengelolaan air lindinya tadi waktu zona 1 ada di sisi kiri jalan jadi ini ada pipa nanti kalau kalian lihat ya ini pipa satu-satunya pipa yang dari bawah tepe apiungan itu ada 7 kolam ini kolam 1 ini kolam 2 ini kolam 3 4 5 jadi kolam 3 4 5 itu ada proses air rasi supaya di sini oksigennya bisa tinggi harapannya mikroorganisme yang dia apa ya bermetabolisme secara aerob bisa menguraikan apa ya senyawa-senyawa B3 dan juga plastik yang terbawa ke sini oke hitam baunya gak usah ditanya lagi luar biasa sekali di sini ada ruang buat pengatur genset supaya mesin air asinya bergerak nah ini akhir dari kolam kelima nah ini menuju kolam ke enam dan tujuh dan ternyata yang keluar ya masih hitam aja sebenarnya hitam pekat bau luar biasa sekali ini kolam ke enam ini kolam ke tujuh sebelahnya ya dan setelah kolam ke tujuh itu langsung dibuang ke sungai sungai kecil yang harapannya bisa langsung nanti ke sungai besar di sungai opak ya ini ada gold ya sampai hitam pekat seperti ini warnanya masih hitam ya kelihatan ya dari video teman-teman semoga masih terlihat nah ini saya dari sisi arah saya lebih maju itu mbak mida ya itu tadi buangannya nah ini ada sungai kecil sungainya juga lagi kering karena masih musim marah waktu saya kesana hitam sekali ya teman-teman semoga bisa terlihat nah ini sungainya ini nanti akan terbuang ke sungai opak oke oke dan dengan segala permasalahan yang ada di TPA Piyungan sebenarnya warga banyak sekali warga yang tinggal di sekitar biasanya pemulung atau memang penimbun-penimbun plastik-plastik ya untuk bisa dimanfaatkan ulang dan mereka banyak sekali mengeluh setiap tahunnya bahwa air mereka itu pakai air masih air sumur air utama dan mereka sebenarnya sering ada pencemar gitu yang masuk ke air tanahnya air tanah yang mereka gunakan sehari-hari itu suka bau dan mereka suka protes ke DLH akibatnya ketika jalan masuk mau ke TPS T Piyungan itu ada portal mereka sering nutup portal kalau nutup portal sudah truk pasti sudah nggak bisa masuk ada biasanya satu kilo truk itu berjejer bahkan sampai depan rumahan saya itu sudah banyak truk-truk yang muter balik karena dibilang di pusat TPS-nya ditutup oleh warga karena biasanya warga itu sudah sering berkeluh kesah tetapi tidak didengarkan itulah sebenarnya kemajuan suatu kota itu tergantung dari bagaimana kinerja DLH-nya juga karena mereka yang mengelola sampah dan RTH kalau begini berarti kita bisa bandingkan bagaimana kinerja DLH kota Jogja dan Jakarta sekarang sampai sini ada yang mau ditanyakan siapa namanya Feni siapa Feni oh Mbak Feni ya silahkan tadi kan katanya warga juga melakukan pemblokan kalau misalnya sudah dibawa sama warga gitu berarti sampah yang dibawa dari truk tadi dibawa kemana dibawa pulang lagi dibuang ke tempat sebarangan biasanya sih kalau truk-truknya masih masih apa ya sudah isi sampah ya ditumpuk aja di truk-truknya itu akibatnya apa hari berikutnya truknya gak bisa ngambil sampah yang ada di TPST mungkin kalian beberapa bulan di tahun 2018 2019 tempat ada beberapa hari merasa bahwa banyak tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan karena biasanya TPS itu ada di pinggir jalan dan yaudah sampah di kota terutama itu menumpuk saja tidak tidak didistribusikan ke TPA piungan dan kalau teman-teman aduh tadi saya mau ngomong apa kan jadi lupa ya kurang lebih begitulah Mbak Feni ada yang mau ditanyakan lagi yang lain ada yang mau bertanya silahkan baru 8 orang yang mengeluarkan suara dari 100 yang lain jangan diam aja ya tolong ya saya dari tadi ngomong sendiri udah sampai sakit temborokannya kaliannya diam aja ada yang mau oh ya silahkan masih Feni oh ya gimana yang apa sapi-sapi tadi itu sapi konsumsi warga Sapi ternaknya warga piungan tapi dikonsumsi atau memang sengaja untuk disuruh ke sampah aja nantinya pasti akan dikonsumsi jadi saya pernah wawancara staff disana kok bisa sapi itu warga punya pikiran gitu ngasih makannya sampah karena dulu warga itu katanya pernah studi banding ke TPA yang ada di Solo dan ternyata warga di sekitar TPA yang ada di Solo itu saya lupa nama TPA-nya mereka membiarkan mereka beternak sapi tapi makanan sampah oh itu jadi ide ternyata buat warga di TPA piungan oh ternyata bisa ya sapi itu hidup dari hasil makanan sampah dan itu ternyata diterapkan sekarang di warga di piungan itu ada kasus penyakit gitu gak muncul kalau kasus penyakit enggak tapi pernah staff itu melihat dagingnya itu memang sudah hitam-hitam hitam itu kan memang kontaminasi ya kayak mungkin orang merokok paru-parunya hitam itu kan memang karena ada kontaminan yang masuk dalam waktu yang lama terus-menerus yang lain silahkan terima kasih ibu oke yang lain ibu izin bertanya oke siapa ini fuji ibu oke fuji silahkan yang untuk TPST banter gebang tadi itu apakah sudah dimanfaatkan ya bu hasil gas air lindinya nah kalau air lindinya saya kurang tahu tapi begini air lindi itu biasanya adalah sisa terakhir dari suatu tumpukan sampah yang bikin TPST bau itu air lindi biasanya air lindi itu sengaja di bagian bawah TPA itu pasti ada pipa-pipa penyalur nah air lindi ini memang tujuan akhirnya untuk dibuang lagi dibuangnya biasanya ke sungai nah supaya tidak terlalu mencemari sungai biasanya tadi ada kolam-kolam pengolahan air lindi harapannya ketika terbuang ke sungai sudah tidak terlalu banyak mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya atau B3 jadi kalau digunakan lagi mungkin tidak tapi memang dibuang tapi untuk dibuangnya harapannya sudah diolah dulu gitu Fuji ada lagi yang lain ibu mau tanya oke siapa Clariza oh iya silahkan Mbak Clariza ya kan di itu ada tumpukan sampah yang buat tanah sama airnya tercemar ya bu ya jika ada tumbuhan yang di sekitar situ apakah itu mempengaruhi sama hasil tumbuhnya hasil pertumbuhan dari tanamannya itu bu wah kalau itu bisa jadi penelitian Mbak Clariza nanti apakah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di sekitar TPA piungan punya apa ya fisiologis dan morfologis khusus gitu ya saya belum tahu Mbak boleh itu ya nanti jadi penelitian Mbak Clariza atau mungkin ada yang tertarik karena di TPA piungan juga kalau ditanya ada tumbuhan sebenarnya enggak juga sih TPA piungan itu sangat-sangat buruk sekali kalau menurut saya tapi mungkin kalau yang teman-teman ada yang hidup di bantar gebang tadi bisa tanamannya diambil beberapa mungkin bisa dilihat apakah tanaman tersebut menyerap bahan-bahan polutan yang ditimbulkan oleh TPA kalau memang ternyata mereka bisa menyerap berarti perannya dia ditanam di situ sudah berfungsi secara optimal memang itu yang diharapkan itu yang Mbak Clariza ya baik Mbak oke ada lagi yang lain oke oke boleh ini suaranya Zing ya mau tanya ada kolam itu warnanya itu hitam itu itu dibuang di sungai apakah pengaruh di maluk hidup yang ada di sungai sangat mempengaruh sangat sangat mempengaruhi sekali kalau misalnya berpengaruhi itu adakah arah untuk menangani tergak di sungai lagi gitu oke jadi begini mungkin nanti pertemuan dua setelah ini kita akan belajar namanya baku mutu lingkungan baku mutu lingkungan itu nanti isinya banyak parameter misalkan pH CO DO besi mangan klorifong jadi berapa standar yang aman ketika ada suatu air yang dibuang ke misalkan tadi air lindi dibuang ke sungai itu biasanya pihak TPA itu harus ngetes di beberapa titik jadi diambil sampel air lindinya dites apakah semua parameter yang tertuang di baku mutu itu masih di bawah standar baku mutu atau sudah melebihi kalau sudah melebihi berarti sudah tercemar tidak boleh dibuang ke sungai nah menurut hasil berbicara dengan staff ternyata kalau dibilang tercemar sudah tercemar tetapi katanya masih ada di ambang yang tidak terlalu jauh jadi sudah di atas angka baku mutu berarti sudah tercemar tapi tidak jauh banget gitu katanya dan karena DLH tidak punya lagi saluran buat membuang air lindi ya sudah begitu saja dibuang tetapi penting sebenarnya sekarang saya lagi mau mencoba menganalisis mikroplastik mungkin kalau teman-teman nanti tertarik buat penelitian bisa di beberapa titik sungai-sungai opak yang terutama sudah tercampur dengan buangan air lindinya itu apakah masih sesuai dengan standar baku mutu lingkungan atau tidak nanti kita akan belajar baku mutu lingkungan gitu ya Mas Z nah ini mau saya lanjutkan dulu jadi saya ingin mengajak teman-teman mulailah mengurangi sampah dari lingkungan terkecil terutama di lingkungan rumah tangga atau di kosan kalau belum berumah tangga nah sebenarnya DLH itu sudah membuat yang namanya bank sampah bank sampah itu ada yang mau cerita nggak bank sampah apa atau mungkin di rumahnya jangan-jangan ibunya bapaknya jadi koordinator bank sampah ada yang mau cerita yang kalian pahami bank sampah silahkan oke jadi bank sampah itu dibuat oleh DLH di setiap RW atau kalau setiap desa atau setiap enggak setiap RW setiap dusun berarti ya sejajarnya jadi satu RW itu pasti ada satu rumah atau mungkin kalau punya ruang publik lapangan posyandu mungkin sebelahnya ada gedung buat bang sampah nanti ada pengurus pengurus itu memang sengaja di training sama DLH dia di training nanti dia jadi pengurus dia harus stay di bank sampah kalau ada warga datang misalkan bawa botol-botol plastik nah nanti warga itu akan ditukarkan dengan uang nanti jadi bank sampah itu punya harga satu botol plastik yang aqua 600 ml misalkan harganya 200 rupiah atau harganya 100 rupiah nanti itu akan diganti uang oleh pengelola bank sampah nanti bank sampah ketika sudah menerima si sampah-sampah plastik itu dia yang akan mengolah bisa jadi dia jualin lagi ke beberapa industri yang butuh atau dia biasanya membuat kerajinan kurang lebih seperti itu bank sampah di Indonesia itu ada 1.172 di 2015 dan di 2017 ada 5.244 harapannya dengan adanya bank sampah pengurus ini juga mentraining setiap rumah tangga untuk bisa memilah lalu mengajak kalau bapak ibu nanti sudah memilah di rumah silahkan yang bersih-bersih dijual ke kita nanti kita berikan uang ada beberapa bank sampah yang sudah memiliki ide yang sangat inovatif bapak ibu gak akan saya berikan uang tapi bapak ibu saya buatkan tabungan ada juga yang tabungannya itu nanti kalau sudah dihitung-hitung harganya sudah 100 ribu tiba-tiba bapak ibu ada token buat listrik 100 ribu kan seneng ya kita tiap hari ngasih sampah tiap bulan malah dikirimin token 100 ribu gak kerasa ada juga beberapa inovasi bahwa bank sampah itu jadi tabungan emas jadi bapak ibu yang ngasih sampah tiba-tiba nanti sudah 2 tahun dapat emas 1 gram kan lumayan ya jadi akhirnya orang berlomba-lomba untuk memberikan sampah di DLH kota Jogja saya pernah datangi ada 600 bank sampah tapi ternyata memang hanya 300 yang masih aktif sampai akhir 2019 karena memang yang namanya pengurus bank sampah itu ketika sudah di training pertama kali itu biasanya suka dilepas nah kalau dia memang penggiat lingkungan banget pasti dia akan otomatis aktif mengajak warga tapi kalau dia memang terpaksa ya habis dikasih pelatihan ya akhirnya mut-mutan gitu ya kalau aktif ya aktif kalau enggak ya bank sampahnya akhirnya redup beberapa DLH itu suka ada award bikin perlombaan misalkan bank sampah terbaik tapi ternyata belum cukup mampu untuk bisa mengaktifkan lagi beberapa bank sampah yang tadinya meredup oke dan mungkin di sekitar kosan teman-teman sudah banyak bank sampah tapi mungkin anak kosan banyak yang belum tersosialisasi seringnya seperti itu nah kalau solusi biologis mungkin kalian sudah baca di handout yang saya kasih ada magot ada yang mau cerita tentang magot apa ini magot saya pernah ngasih di PTTG ada yang hadir silahkan boleh saya istirahat sebentar gantian kalian yang omong ayo jangan diam aja terima kasih silakan teman-teman ada yang mau bercerita tentang maggot Feni mau coba bu oke silakan kalau yang Feni ingat dari PTG kemarin, jadi maggot ini bisa mengurahkan sampah organik rumah anggah jadi nanti si sampah organiknya itu bakalan di menghasilkan kayak cairan di air lindi yang katanya juga bisa berpotensi juga untuk jadi pupuk maggot ini apa ya mbak boleh cerita dulu maggot itu ulet ulet dari apa larva lalat bu lalat apa namanya lalat lalat apa yang lain boleh bantu lalat tentara hitam lalat tentara hitam bu oke sebenarnya kalian mah udah tau ya tapi nyalain mikrofonnya kok susah banget gitu jadi lalat tentara hitam ini jarang ada di rumah dia memang sukanya berkelana jadi lalat tentara hitam ini ketika dia sudah dewasa dia benar-benar tidak makan dia hanya untuk berkembang biak saja dia tidak punya juluran lidah sehingga kita sering bilang dia lalat bersih nanti ketika dia sudah bertelur sekali bertelur bisa ratusan 200 sampai 500 telur bahkan katanya kemudian selama 6 hari 5 sampai 8 sorry telur itu biasanya akan menetas itu di hari kelima kalau tidak salah hari kedua saya lupa nanti dia akan menjadi ulat nah ulatnya itulah yang dinamakan magot larva ya ulat itu larva fase larvanya jadi habis dewasa adult eggs baru larva larvanya ini ada sekitar 6 instar semakin tinggi instarnya warna yang tadinya coklat muda akan berubah jadi lebih gelap nah magot ini yang sering digunakan memang untuk menguraikan sampah kalau dilihat dari kandungan-kandungan uji proksimat uji proksimat uji nutrisinya protein dan lemaknya tinggi sekali maka sering digunakan untuk alternatif pakan nah Pak Haris itu beberapa penelitian mahasiswanya itu banyak yang menguji pelet campuran pelet magot untuk perkembangan ikan lele ya kemudian tahun ini saya sedang membimbing dua mahasiswa untuk melihat seberapa cepat laju degradasi sampah yang bervariasi adalah sampah rumah tangga ada sampah pasar ada sampah supermarket dan lain sebagainya kira-kira lebih cepat mana didegradasi oleh silawat sorry si magot larvanya BSF nah kemudian nanti akan kami uji kandungan pupuk dan juga larvanya lebih tinggi mana proteinnya ya kalau saya di PTTG itu mengenalkan ada drum tumpuk karena apa ini drum yang untuk orang males saya bilang ya karena kita tinggal buang aja sampah ke sini kemudian di yang ember atas itu ada lubang-lubang air lindinya supaya masuk ke sini dan ternyata air lindinya itu bisa kita tampung ini saat 3 minggu saya enggak buka air lindinya ternyata sudah bisa 10 botol lebih kalau di jemur warnanya semakin hitam dan tidak berbau ini nanti bisa dijadikan pupuk dan kemarin sudah coba diujikan ke lab ternyata memang cukup baik untuk bisa menjadi alternatif pupuk organik cair oke nah ini magot lagi subur-suburnya magot ini enggak bisa ya kalau sampahnya terlalu basah diusahakan sampahnya kering kalau kalian mau buang sesuatu buang aja gitu ya sampahnya ya dan biasanya nanti ada residu residu itu adalah mungkin hasil kotoran dari buangannya magot itu nah ini katanya sih bisa jadi pupuk padat juga ya nah ini saya mau memperkenalkan ada kompos daun punya tetangga saya di bagian bawah ini bisa dibuka besinya jadi kalau daun apalagi kalian banyak pohon di sekitarnya ditumpuk saja disini nanti yang paling bawah itu nanti mungkin sudah jadi remahan bisa dijadikan pupuk ya kemudian ada ecobricks saya sengaja memperlihatkan beberapa aplikasi yang mungkin nanti bisa jadi alternatif kalian untuk KKN ya banyak banget mahasiswa yang habis kuliah bioling tuh pasti Bu Inggit saya mau di KKN menerapkan ini keluarga silahkan saya bilang mau magot mau kompos daun mau ecobricks silahkan ecobricks ini lagi marah beberapa KKN yang pernah saya bimbing itu akhirnya saya sarankan ecobricks dan akhirnya ya menarik dibuat meja dibuat tatakan meja gitu ya jadi ecobricks itu kita memanfaatkan sampah plastik dipotong kecil-kecil kemarin itu sudah ada teorinya dari jurnal satu botol aqua yang 600 mili itu harus dimasukkan sekitar 200 miligram sorry 200 gram plastik supaya apa supaya dia memang betul-betul kuat dan setiap botol itu kalau bisa ukuran plastik di dalamnya harus sama supaya enggak ya keseimbangannya ini ya bagus ya nanti tinggal beli plastik bukan tinggal beli kaca udah jadi meja anak bimbing KKN yang tahun lalu saya bimbing bikin ecobricks meja rias ada jam ada apa apa namanya ya standing lamp lamput berdiri Alhamdulillah juara satu ya nanti silahkan teman-teman bisa gunakan beberapa aplikasi ini untuk ide-ide mungkin pengabdian juga silahkan nah untuk materi hari ini saya sudahi dulu kita akan melanjutkan ke sampah plastik dan mikroplastik jadi plastik itu tadi seperti saya katakan bahwa persennya enggak banyak tetapi karena dia tidak bisa terurai akhirnya dia menumpuk dan menimbulkan masalah nah plastik yang plastik ini sudah ditemukan sejak tahun 1900-an ya polimernya jadi sudah hampir 100 tahun plastik itu diciptakan di bumi ini dan akhirnya tadi kan kalau kita lihat plastik itu bisa terurai puluhan hingga ratusan tahun nah mungkin mikroplastik yang ada saat ini itu hasil plastik-plastik yang sudah ada dari zaman dulu dan ternyata ketika plastik makro itu terurai jadi mikro permasalahannya makin ruyem aja ternyata mengenai plastik oke kita masuk ke sini ada info dari salah satu jurnal yaitu jurnal yang mehard sama blep bahwa mengatakan 60-90% sampah di sungai itu dari daratan aslinya karena apa mungkin kalau hujan banyak sampah yang terbuang akhirnya terbawa arus masuk ke sungai atau di Jogja ini masih banyak sekali orang yang buang sampah dari jembatan tuing gitu ya buang ke sungai di lab ekologi kalau teman-teman pernah datang saya punya poster mengenai sungai D.I.E. Darurat Popok ya saya lupa nggak mencantumkan di sini bahwa itu adalah koran tribun tahun 2018 yang sengaja saya clipping ternyata di D.I.E. itu ada banyak sungai ya nah ternyata beberapa jembatan itu banyak sekali tumpukan sampah dan ada yang namanya barikade pasukan popok ya kalau nggak salah apa saya lupa mereka ternyata menelusuri popok-popok yang ada bahkan pembalut di bawah jembatan itu ratusan sampai bahkan ribuan jumlahnya banyak sekali ya beberapa sungai yang sampai ribuan itu bilangnya darurat tiga kalau puluhan ratusan masih darurat satu dan darurat dua sungai Progo itu sudah darurat tiga sungai yang Bengawan Solo itu sudah darurat tiga jadi ribuan popoknya bukan ratusan lagi dari mana ya dari warga dari kebiasaan buruk warga dalam membuang sampah yang sembarangan nah Indonesia itu terkenal sekali ini penelitiannya jambek et al penelitian yang jurnalnya mungkin sudah diunduh ratusan bahkan ribuan orang yang meneliti mengenai plastik mengenai info berapa juta metrik ton per tahun yang dibuang oleh beberapa negara Indonesia ini peringkat dua setelah Cina ya maka gak heran ada paus mati ada penyum mati kalau di belak isinya plastik semua ya terus Ocean Conservancy mencoba menelusuri sungai yang ada di semenanjung pokoknya Amerika sana ya saya lupa ternyata sampah yang paling banyak ada di pesisir dan laut itu adalah sampah rokok orang rokok itu udah asapnya dibagi-bagi ke orang yang gak ngerokok sampahnya suka buang asal itu saya sebel banget saya sebel banget sama orang-orang gak ngerokok berkali-kali lipat mudorotnya ya ternyata memang terbukti rokok itu karena dia lapisan luarnya gak cuman kertas ada juga plastik yang membungkus tadi teman-teman di awal mungkin melihat dia akan terurai puluhan tahun sehingga banyak puntung-puntung rokok itu terbawa mungkin banjir akhirnya ke laut dan sulit sekali terurai oke kemudian plastik botol pembungkus makanan resek nah tutup nah ini ya sedotan botol stereofoam itu banyak sekali sekarang di lautan ini jurnalnya jambek kalau teman-teman penelitian plastik atau mikroplastik ini bacaan wajib disini mengatakan bahwa kenapa China Indonesia itu negara yang terbanyak membuang sampah ke laut karena berkaitan sekali dengan kepadatan penduduknya jadi jumlah sampah yang terbuang itu berkorelasi positif dengan jumlah penduduknya apalagi kalau manajemen pembuangan sampahnya makin buruk negara-negaranya seperti China Indonesia Filipina semua negara-negara kepulauan ya Vietnam Vietnam kan juga di apa berbatasan dengan laut Sri Lanka ini di bawah Thailand 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 juga di sebelah Vietnam Egypt Mesir di daerah timur tengah Malay Nigeria di Afrika Bangladesh jadi disini ini timbunan sampahnya sudah luar biasa banyak sekali di samudera sini samudera India nah mikroplastik itu apa itu adalah plastik yang terfragmentasi jadi plastik besar kalau dia terus-menerus terkena sinar UV goncangan fisik ya misalkan tersangkut di dahan-dahan ketika di sungai atau mungkin terkena kecepatan aliran air yang deras ya kemarin di praktikum ekologi kan sudah belajar kecepatan aliran ya pakai bola pingpong itu juga bisa mengoyak-ngoyak plastik oksidasi ada oksigen terlarut DO kemudian karbon dioksida terlarut COD CO2 terlarut kemarin alatnya sudah diajarkan juga salinitas itu ternyata semua bisa membuat plastik itu terurai dan mikroorganisme nah kalau ada plastik ukurannya kurang dari 5 mm atau 5000 mikrometer itu sudah dinamakan mikroplastik nah seringnya plastik-plastik kecil ini sering dianggap makanan sehingga sama hewan-hewan itu suka dimakan berakibat penyumbatan usus dan plastik itu kan suatu polimer yang keras kalau masuk ke usus kayak menyayat-nyayat usus kita ya bisa jadi parsinogenik bentuknya juga banyak ya ada yang fiber film fragment foam ya sumbernya ada mikroplastik primer sekunder kalau primer kalau primer sengaja dibuat jadi kalau kalian pakai scrub buat cuci muka kan ada yang butiran-butiran itu sebenarnya mikroplastik namanya mikrobit kalau itu sudah terbuang ke saluran air masuk ke selokan masuk ke sungai jadilah itu mikroplastik kalau yang sekunder itu dari plastik besar atau dari serat pakaian sintetis kemudian terurai oleh tadi sinar UV dan lain sebagainya masuk juga ke sungai ada fragment ada pellet ada film foam fiber bentuk-bentuknya nah ini sedikit bocoran hasil penelitian saya sama Mbak Suci Mbak Suci itu di Progo bahwa mikroplastik itu sudah 467 per kilogram sedimen kering ya dan banyaknya adalah fiber berarti memang warga yang tinggal di sekitar Progo banyak yang mencuci baju baju kita kan sekarang seratnya sintetis itu jadi sumber mikroplastik yang fiber ya oke mikroplastik itu saja nah minggu depan saya minta tolong setiap kelas gantian yang presentasi coba dengarkan baik-baik jadi kalian buat powerpoint mungkin ada sekitar 6 slide aja nggak usah banyak-banyak nanti di awal itu ada judul nah kelas A itu tolong mencari data di Jawa Barat dan Jakarta kelas B Jawa Tengah dan Jogja kelas C Jawa Timur dan Bali ya Madura jangan lupa ya nanti kalian semua harus cari info mengenai berapa sih luas area dan jumlah penduduknya kalau bisa ada peta persebarannya kemudian di slide ketiga ada jumlah TPA apa aja yang open dumping semoga masih kedengaran ya yang sanitari landfill juga ada berapa di list nama-namanya kalian berikan satu contoh masing-masing mana yang open dumping mana yang sanitari landfill kalau ada video bisa ditampilkan videonya apa teknologinya kalau sanitari landfill yang dibilang terpadu itu kayak apa di TPA itu dari 15 TPA yang sanitari landfill saya berharap masing-masing bisa ada di lokasi jabar jateng jatim tadi bantar gebang jangan lagi ya TPA pingan juga jangan lagi kemudian slide kelima bisa kalian tampilkan teknologi sederhana untuk pengolahan sampah selain yang sudah saya jelaskan saya tadi jelasin magut ada drum tumpuk coba kalian cari lagi yang lain dan coba setiap kelas harus saling bertanya tidak boleh ada yang sama jangan lupa tambahkan citasi nanti ditulis di dapus oke nah ada satu orang yang jadi perwakilan untuk presentasi 15 menit saja cukup nah buat jaga-jaga takutnya nanti kalian gak bisa menampilkan PPT atau apa tolong PPT-nya dikirim ke Google Classroom hari Selasa jam 8 paling lambat ya saya gak gak mau kalau banyak tulisan bikin poin-poin aja ya kayak dari tadi juga saya mengurangi tulisan yang banyak sebisa mungkin poin-poin saja yang ada di PPT supaya cepat menangkapnya teman-temannya oke nanti 15 menit persentase 15 menit tanya jawab itu saja buat minggu depan jadi tiap kelas ya bu ini kok teman-teman saya padahal gak aktif ya ya nanti jadi jadi nilai kelas berarti ya silahkan kalian aktif satu kelas ini cuma bikin PPT 6 slide aja kok silahkan bekerja sama oke ada yang mau ditanyakan dari mikroplastik dan mungkin persentase minggu depan silahkan bu izin bertanya udah lama sih saya pernah baca mengenai mikroplastik yang ada di air hujan dan di udara itu mungkin terjadi ya bu beneran saya baca di natgeo coba buka lagi sih tadi ini bu ini di youtube nama cerita mikroplastik are running down from the sky scientists discovery large amount of tiny plastic particles falling out in their mountain location mungkin bisa jadi ya nanya mungkin karena pembakaran plastik banyak yang terurai terbawa ke udara tiba-tiba hujan jadi kebawa boleh itu buat jadi penelitian mungkin ya tahun depan saya kalau ada penelitian mikroplastik lagi bisa kesana nanti saya berharap dari mata kuliah yang singkat ini teman-teman banyak ide buat mungkin nanti pengabdian atau buat KKN atau mungkin buat penelitian ya tadi saya banyak menceritakan dosen-dosen lain juga banyak penelitian mengenai sampah saya berharap teman-teman bisa jadi agen nih bisa menguraikan sampah terima kasih Afnan infonya ada lagi yang lain yang mau ditanyakan untuk tugas sudah jelas ya oke ada yang mau ditanyakan sudah 845 untuk UTA UAS nanti semua hand out yang saya berikan silahkan dibaca lagi ya karena mungkin banyak yang gak saya sampaikan di PPT tapi nanti materi tetap dari hand out juga akan saya masukkan ada yang mau bertanya lagi gak gak ada cukup halo jangan diem aja dong belum ada bu insyaallah cukup cukup ya oke oke nah kalau ada yang jawab saya jadi senang oke kalau begitu kita sudahi saja perkulian hari ini kita ketemu lagi minggu depan jam 7 lagi ya nanti silahkan teman-teman persiapkan PPT jangan lupa hari sebelumnya sudah dikirim ke Google Classroom ya biar bisa saya lihat-lihat dulu siapa tahu ada yang kurang-kurang jadi saya bisa minta tolong tambahkan kalau tidak ada sebelum tapi sebelum besok sebelum selasa malam kalau sudah ada yang selesai boleh langsung kirimnya secepat mungkin biar kalian gak ada beban oke jangan kebanyakan tulisan kalau tidak ada mari kita sudahi perkulian hari ini Alhamdulillah Hirobil Alamin kita ketemu lagi minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih oke jangan lupa absen habis ini absen akan saya tutup ya jadi gak ada yang whatsapp lagi oke sampai ketemu minggu depan selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih